silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis gratis dan gratis let's go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya di channel pd bitang jantar ya channel tukang kursen yang tak percaya ah teman-teman semuanya kali ini saya ingin apa namanya ya eh membuka sebuah paketan paketan yang berisi perkakas ya atau alat-alat manual yang biasa digunakan oleh kami kalau oleh tukang-tukang saya dalam mengerjakan pekerjaan kursen pintu jantar 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 lain-lainnya jadi sebenarnya sih ya ini adalah peralatan atau pekerjaan yang basic ya basic banget kalau sudah tahu ya ya udah nggak usah nonton juga nggak apa-apa tapi kalau mau iseng-iseng nonton juga nggak apa-apa seperti itu jadi eh nanti pekerjaan ini isinya adalah pahat ada pahat nomor 1 2 3 4 5 kalau nggak salah ya nanti bisa dilihat dan merek yang nanti nanti saya buka ini ini merek dulu banget dan itu bener-bener sangat bagus untuk digunakan dan nanti juga ada Palu ya kalau bahas kita ya Palu ada orang bilangnya Kampak Palu atau Kampak Kampak lah orang kita menyebutnya Kampak cuma nanti Kampaknya nggak begitu sesuai dengan keinginan saya kayaknya ya itu gimana ya jadi mudah-mudahan sih Kampaknya itu sesuai dengan keinginan saya jadi dia diameternya juga is oke besar panjang dan dia bener-bener gemuk lah artinya seperti jarang itu Kampak yang model seperti itu tuh jarang tapi mudah-mudahan ini saya dapat kayak gitu kalau nggak ya udah lah nggak apa-apa jadi salah satu yang digunakan biasanya untuk membobok kusen membobok pintu yang framenya itu lebih tinggi ya 20 cm 2 jam tengah segala macam itu nah kalau bagi yang temen-temen yang sudah mempunyai mesin bobok tangan dan bobok mesin yang dudukan itu sebenarnya fungsi pahat ini nggak begitu penting banget ya meskipun ya paling nggak kita hanya harus punya satu saja yang tiga senti buat darurat yang lainnya lah ada seperti itu nah sedangkan untuk memasang kunci itu biasanya pakai yang satu senti setengah Nah saya kemarin itu yang paketan ini kayaknya nggak ada satu senti setengah tapi oke lah nggak apa-apa lah terus jadi pahatan ini digunakan bagi yang belum mempunyai mesin bobok tangan mesin bobok dudukan tangan ya seperti itu nah seperti inilah modelnya nih belum punya yang seperti ini maka ya wajib mempunyai seperti paketan yang saya ini ya langsung saja kita buka seperti apa bentuknya dan modelnya nanti kegunaan juga seperti apa yuk mari ya Oke sobat PD bintang karya semuanya langsung saja paketannya kita buka ya ya ini dia eh isi dalam paketannya ada kampak ya seperti ini wah ternyata kampaknya kecil ya nggak begitu besar eh yang paling bagus sih kampak itu eh dia dimensinya itu gemuk ya akhirnya terlalu besar-besar kalau ini kecil nih tapi nggak apa-apa lah karena eh apa namanya mencari yang tampak yang apa namanya besi yang posisinya dia besar itu sekarang nggak susah ini memanjang banget ini nah terus sih nggak begitu terlalu banyak tapi nggak apa-apa lah kita beli dua terus kita buka lagi satunya ya yang ini adalah pahatnya nih nah ini dia pahatnya kita lihat ini ada rasa pahat 1 cm dan mereknya dijamin ya ini dijamin merek ini yang sebenarnya sih paling bagus yang biasa digunakan dari zaman dulu nah ini yang satu senti tapi masih tumpul ya dan belum ada gagang belakangnya ya nanti kita kasih kayu-kayu jati atau kayu apa tapi yang paling bagus sebenarnya sih pakai kayu dari apa ya pohon jambu biji tuh itu bagus banget itu jadi nanti nggak usah dikasih lakar belakangnya ya nah ini wadah buat kayunya nanti kayu sedikit sedikit akan meruncil nah seperti ini kalau kayu nah ini yang berapa yang tadi 4 cm 4 cm yang tadi berapa 3 cm oke tuh ini juga sama ada lubang buat nanti pasang kayunya ini mantep nih nah langsung saja kita bikin gagangan ya buat handle dari si palu atau kampaknya ya yuk mari kita bikin selamat menikmati 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 selamat menikmati